Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama saya Fikri Halo guys bagaimana kabar kalian Semoga selalu baik baik saja Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT Dan semoga selalu dijauhi Dari segala marah bahaya dan kesusahan Serta segala penyakit Amin Ya Rabbil Alamin Dan jangan lupa guys untuk selalu bersyukur Atas apa yang Allah berikan pada kita selama ini Oke guys hari ini kita akan kembali lagi mereaksi Lanjutan Liga Super Malaysia Yang sudah memasuki Pertandingan ke-11 Ya guys ya Ini hampir setengah musim nih guys Dan kali ini JDT akan menjamu Bentar guys Ini Kelantan Darul Naim Selaku tuan rumah atau gimana guys Dia pakai Stadion Sultan Ibrahim Tapi posisinya dia sebagai home gitu Sebagai tuan rumah Oke kita langsung simak aja guys Sama-sama seperti apa pertandingannya Kita lihat ini Kelantan Darul Naim Oh head coachnya Park Jae Hong Orang Korea ya Formasinya 352 Menarik banget guys Udah memakai 3 bag ya Udah agak modern ya Dan ya Hector Bidoglio 3 4 3 Sini ada Park Ini kurang lebih guys ya Kebanyakan pemain-pemain baru ini guys Kita lihat Alhamdulillah Ternyata JDT amat udah bisa main lagi guys Ada Feroz Ada Iker Iker Ini main baru ya Ini Park juga pemain baru Sihan kali ini Ada di tembok pertahanan paling ujung Paling terakhir dari JDT Ada Lombardo Ada Romel Morales Ada Bergson Wow menarik sekali guys Ternyata Romel itu Agil simpan di ini ya Padahal kalau menurut aku ya Tipe-tipe Romel itu Dia di depan sih Bergson yang lebih banyak berkreasi Aku kira di sebelah kiri Makanan gitu Ternyata Bergson justru di depan ya Lalu ada Arief Aiman Ya Oke kita langsung simpan-sima Simpan-sima aja guys Ya Uff Mulus banget rumputnya Oh by the way Speed juga ada disini ya Nonton ya I saw speed ya Cantik Ah 1-2 antara Heberti dan Bergson Ah gila Tiga pemain doang Tiga pemain gitu Ngacak-ngacak Pertahanan dari Kelantan Ini dia Lombardo Lombardo di kiri ya Kemarin kita lihat Waktu dicoba lawan port itu Dia di sebelah kanan Tapi ada Arief Aiman Cukup Arief Aiman Di sebelah kanan juga udah Cukup bagi aku Ah Ah Iya Ini dia Main MPV Berapa kali guys ya Arief Aiman MPV Berlangsung Berlangsung Di separuh padang Kalau kita lihat balik Dan pasukan Jiditi Apabila pasukan Kelantan Memulakan Gerakan Dia akan Membuat tekanan Terutama seperti Di kawasan hadapan Cantik Mendapatkan Orang yang baik Ah Cantik Ah Gila Body ball itu juga bagus Baru sini dia Tak tergoyahkan Dia Diganggu pun Nggak ngaruh dia 1-0 Kita lihat guys Permainan ciri khas Dari JDT Ball possession Ah Gila sih Keren banget Trisula ini Tiga ini Permain ini Bener-bener Tektok banget guys Tiktok banget Jadi Tektok Enak banget Mengalir banget Ininya dia Aliran bolanya Gila Sulit diterka Ya Pemain Pertahanan Kelantan Juga jadi bingung Sat 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 Gila sih Keren banget Nggak ada antisipasi Dari pemain Pertahanan Kelantan Ya Mereka Mungkin Kebingungan juga Oke Ini beba kedua Belum ada gua Romeo Dia Bersin kelihat Ya Gila Dingin banget Eksekusi dia Permainannya Di sebelah kanan Itu gila ya Ya Menarik juga sih Kalau Lombardo Sama Arif Aiman Di sebelah kanan Guys Eksekusi dia Udah Semakin mematikan Guys Oh Ada kosong Di sebelah kanan Ah Cukup Mengejutkan Serangan balik Dari Kelantan Tadi Everty Mudah sekali Bagi dia Mudah aja Ah Umban yang sangat cantik Arif Aiman lagi Ah Gila Gila sih Ini orang Kanan Ke kiri Kiri Ke kanan Untuk Arif Aiman Gila Gila Disaksikan langsung Ya Oleh TNJ Apabila mendapatkan Ini kelihatan Lebih mudah Oh Kayaknya TNJ Lagi Coling Coling An Aiman Speed Eh Gila Men Oh Ini dia Golnya Sangat Ini sebenarnya Gal Maksudnya Di kandang Sendiri Kebualan Ada sedetik Noda Gitu Istilahnya Kemenangan Yang Agak Ya Satu gol Ini Cukup Cukup Menghibur Untuk Kelantan Sendirian Dia Sebenarnya Gak ada Gangguan Itu Gila Umbannya Juga Arif Aiman Siapa Ini Semare Hah Kormin Ong Alem Offside Ini Zo Oh Iya Oke Nihatin Arif Aiman Lagi Menurut aku Emang dia Udah Gimana Gimana Tahap Permainan Dia Kayaknya Udah Peak Peak Performance Disini Arif Aiman Dewasa Banget Cara Bermain Dia Dia Tahu Kalau Pemain Udah Kelihatan Enak Dia Langsung Oper Tanpa Basa Basi Untuk Langsung Terus Kedepan Gitu Pengambilan Keputusannya Semare Oh Semare Masukkan Juga Ternyata Dimulakan Dengan Monekik Hantaran Terus Ke arah Semare Karena Mereka Bermain Di Kawasan Tepi Dahulu Maksudnya Deflex Bunuh diri On goal Mudah Mudah Saja Untuk Sian Nazmi Oh Menarik Solid Oh Ah Telat Hilang Momentum Ini Sudah Over Harusnya Di Over Posisi 66 Berbanding 34 Arif Ayman Kita Lihat Ah Gila Aku semakin Kagum Sih Sama Orang Ini Oke Safiq Rahim Terakhir Oke Oke Guys Itu tadi Pertandingan Antara Kelantan Darul Naim Melawan Johor Darul Takzim Selepas pulang Dari Liga Champions Asia Menghadapi Tim dari Liga Super Malaysia Bagaimana lagi 6-1 Adalah hal Yang mungkin Harus bisa diterima Oleh Kelantan Karena Memang Level GDT Memang Sudah Di atas Kelantan Terlebih Juga Performance Dari Arif Ayman Yang Sudah Diperlihatkan Di Liga Champions Asia Atau SILA Di Liga Champions Elite Itu Lagi Bagus Bagusnya Dan Masih Diturunkan Di Liga Super Malaysia Tidak Disirahatkan Karena Menurut aku Memang Ini Momentum Dia Dia Memang Lagi Asik Asiknya Main Bola Asik Asiknya Memberikan Kontribusi Kepada JDT Gimana Dia fluid Cair Cara Dia Kontrol Bola Gila Gerakan Dia Tidak Bisa Ditebak Dan Sangat Sulit Untuk Bisa Dikejar Dia Kelihatan Sangat Flexible Flexibilitas Dia Sangat Cair Aku Makin Kagum Dia Saya Harap Ini Bukan Stuck Dia Di level Ini Masih Harus Terus Berkembang Lagi Menurut aku Tinggal PR Dia Apa Kekurangannya Apa Speed Speed Sudah Ada Speed Ada Terus Gleceh Sudah Pasti Sudah Sudah Makin Mateng Dia Sudah 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 Lengkap Kaki Kiri Dia Sudah 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 Kalau Di Harimau Malaya Dia Tidak Secair Tidak Se Flexible Tidak Seleluasa Entah Apakah Sokongan Dari Para Pemain Lain Berpengaruh Terhadap Keleluasan Dia Dalam Bermain Bola Saya Tidak Tau Yang Pasti Ini Bukan Hanya Dihadapi Seorang Arif Aiman Banyak Player Dunia Bagus Di Level Klub Tapi Ketika Bermain Di Level Tim Nas Tidak Secemerlang Permainan Dia Di Klub Menurut Aku Ini PRD Mungkin Dia Merasakan Banyak Gelar Bersama JDT Tapi Bersama Harimau Malaya Tidak Sebagus Pencapaian Dia Di JDT Selamat Untuk JDT Dan Untuk Kapten Indonesia Juri Amat Mudah-mudahan Sudah Benar-benar Kembali Ke Bentuk Permainan Terbaik Dia Dan Bisa Membela Tim Nas Indonesia Juga Nanti Dikualifikasi Piala Dunia Oke Sekian Untuk Video Kali Ini Mohon Maaf Jika Ada Salah Kata Dan Saya Sampaikan Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh